Intro Sederalun, sampah telah mengancam kehidupan biota laut. Tak heran kalau kemudian masalah tersebut menjadi kegelisahan banyak orang. Adalah Lambung, sebuah desa di kecamatan Meraksa, Banda Aceh yang menggagas berdirinya bank sampah. Sejak 2015, warga setempat telah mandiri dalam mengelola sampahnya. Terbagi atas sampah organik dan non-organik, sampah di sini dijadikan pupuk kompos dan didaur ulang menjadi bahan plastik. Pupuk kompos berasal dari sampah organik warga setempat, Sementara sampah non-organik juga dikumpulkan dari luar Gampung Lambung, khususnya dari Pulau Aceh. Berkarung-karung sampah plastik seperti botol air mineral menumpuk di sini. Gemal Bakri, koordinator Bank Sampah Lambung, menuturkan awal mula lahirnya ide tersebut. Awalnya dari inisiatif masyarakat, karena di kampung kami itu kampung yang kena tsunami. Jadi setelah beberapa tahun, aktivitas masyarakat yang sudah mulai pulih kembali, ibu-ibunya mulai bercocok tanam kembali di rumah. Tapi karena lahan yang habis kena tsunami itu tidak subur lagi, jadi ibu-ibu itu harus beli pupuk dari setiap mau nanam. Pupuk tergolong lumayan mahal lah buat masyarakat kan, jadi mesti beli pupuk kandang itu satu, karung itu Rp. 5.000. Jadi inisiatifnya kenapa nggak coba kita buat sendiri pupuk kompos saja. Kita coba cari-cari di internet, cara buat kompos dari sampah rumah tangga itu bisa begini. Dulunya ini memang tempat pembuangan sampah masyarakat, jadi masyarakat yang buang sampah di lahan kosong, lahan kosong itu masyarakat buang sampahnya di sini, masih sembarangan. Sekarang seiring perkembangannya, kita dilihat sama pemerintah, pemerintah rupanya punya program TPS 3R namanya, jadi tempat pengelolaan sampah skala desa. Jadi dibangun lah di sini, kemudian semakin berkembang, sekarang ini seluruh rumah yang ada di desa kami itu, sampahnya kami yang kelola. Jadi sekarang udah ambil dengan beca roda tiga itu, ngutip di rumah ke rumah. Saban harinya, empat orang pekerja berkutat dengan sampah. Daur ulang dimulai dari tahapan pemilihan sampah, kemudian masuk ke mesin pencacah, sebelum akhirnya masuk proses ayat. Sebelum menjadi kompos, sampah organik membutuhkan waktu sekitar dua minggu. Saban harinya, pekerja memproses seribu kilogram sampah organik, untuk kemudian dijadikan kompos, dan dibagi-bagikan kepada warga setempat secara cuma-cuma. Sementara sampah non-organik di daur ulang, menjadi bahan plastik untuk dijual, mengubah sampah menjadi rupiah. Dari Banda Aceh, Harimah Hardika, Serambion TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!